selamat menikmati halo teman-teman semua selamat siang gimana nih kabarnya terima kasih sudah pada bergabung di IG Bidiki Loyola boleh nih yang mau salam-salam semoga kabarnya sehat semua sambil kita menunggu iya selamat siang terima kasih nih yang pada baru bergabung selamat siang di IG Bidiki Loyola dalam acara KKK Live Sharing topiknya mengenai UTBK dan SBM PTM di sini sudah hadir bersama kita ini boleh dong perkenalan siapa nih halo teman-teman halo Kak Nia perkenalkan nama saya Vento saya KKK 2021 saat ini lanjut S1 komunikasi di Universitas Prewijaya Malang halo ya Vento Vento udah perkenalan malah aku sendiri yang belum perkenalan aku sendiri nih ya untuk teman-teman semua ini pada hari ini kita punya tiga narasumber tadi salah satunya Vento nanti mungkin kita akan menunggu narasumber yang lain nanti ada Venus juga ada Darwin seperti itu mungkin ini bisa nih Vento gimana kabarnya? sehat-sehat? puji Tuhan sehat puji Tuhan sehat semoga teman-teman yang ada di Live IG semuanya juga dalam keadaan sehat terlebih untuk teman-teman kelas 12 yang besok Senin akan menghadapi ujian sekolah semoga ujiannya lancar baik ini yang lainnya pada belum bergabung ya ini sambil nunggu yang lain mungkin Vento bisa nih apa cerita-cerita kesibukannya sekarang selain kuliah kira-kira ngapain aja nih? kebetulan saat ini lagi ada proyek film dari Dinas Budaya Paris Wisata aku dan tim juga melibatkan teman-teman dari MH ya kita kerjasama dengan teman-teman yang masih sekolah di Loyola juga dan bisa saling bantu begitu terus untuk apa sekarang ini online apa offline ini untuk perkuliahannya? masih online mungkin abis UTS baru offline mungkin abis itu ya jadi gimana nih rasanya online selama satu tahun ini berarti ya sudah online selama satu tahun ya? ya hampir satu tahun sebenarnya secara kuliah sih memang kurang seru ya sama teman-teman juga gak bisa ketemu gak bisa kenal lebih deket gitu kenalnya juga ya cuma dari kelas dari chattingan-chattingan doang kurang seru memang oke oke terus ini posisinya lagi dimana ini? lagi di rest area ini Bu abis perjalanan dari luar kota oh oke 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 lagi rest area ya terima kasih sudah menempatkan waktunya ini siap untuk di sini kemudian kenapa memutuskan akhirnya memilih PTN untuk mengikuti UDBK SBMPTN ini? motivasi utama untuk SBMPTN ya biar utamanya memang biaya si Bu biaya remet dari orang tua juga jadi orang tua gak terlalu berat buat mikirin itu dilanjut karena saya sendiri dari STS MBSMA swasta terus jadi takut ngerepotin orang tua Bu oke 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 wah ini sudah hadir lagi nih narasumber kita yang kedua halo Darwin halo Kak ini suara aku udah udah kedengeran kan udah kedengeran ya ini boleh dong apa perkenalan nih untuk teman-teman di ini apa di lagi GbDT Loyola bisa perkenalkan mungkin namanya sekarang kuliah dimana kemudian program setidunya apa halo Kak Nia dan teman-teman semuanya halo juga Vento kenalin namaku Darwin Citraja biasanya dipanggil Darwin sekarang kuliahnya di ITB Institut Teknologi Bandung Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan buat program studinya masih belum dapet soalnya kalau di ITB penjurusan dulu satu tahun oke oke terus ini kesibukannya apa nih selain kuliah nih kesibukannya ya kuliah sama ini sih ada megang satu acara kayak buat donasi buku dan dana gitu ke Panti Asuhan oke 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 ini berarti diaduin sama Vento satu angkatan ya berarti ya iya kak ya oke kemudian kalau dari Kanti kan Vento sudah cerita kenapa dia akhirnya memilih PTN kemudian mengikuti UTBK SBM PTN kalau dari Darwin sendiri kenapa mengambil PTN kemudian memutuskan untuk memutuskan untuk ikut UTBK SBM PTN kalau dari aku sendiri sih memang dari awal tujuannya mau ke PTN dan udah fix juga sih jurusannya mau teknik sipil dan cocoknya di PTN pengennya oke oke gitu ya berarti memang memang sudah udah ngincer ITB dari lama ya iya kak oke 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 mungkin Vento sama Darwin bisa berbagi pengalaman ini kan untuk yang UTBK tahun 2022 ini kan pendaftarnya sudah dibuka sudah sudah dua hari ini ya berarti dari tanggal 23 Maret kemarin mungkin Vento sama Darwin bisa bercerita bagaimana proses dari pendaftarannya kemudian sampai akhirnya mengikuti ujian ITBKnya itu seperti apa mungkin bisa cerita dari Vento sendiri gimana pada saat proses sampai ujiannya oke kalau dari saya sendiri kak sebenarnya nggak ada yang spesial sih belajar pun sebenarnya bisa dibilang jarang tapi ya dari awal memang udah yakin udah tahu mau jurusan apa udah mau kuliah dimana jadi waktu daftar itu udah yakin dan nggak ragu-ragu buat ambil sesi pertama pada hari pertama jadi ambil UTBK hari pertama sesi pertama dan kemudian baru intensif belajar itu baru satu minggu sebelum UTBK dan itu pun belajarnya lebih ke belajar strategi jadi cara kalau nggak bisa menjawab misal nembak jawabannya apa kalau caranya terlalu rumit cara yang paling gampang itu apa jadi sebenarnya cara orang males kak tapi ya jangan berhenti di malesnya ketika males ya kamu cari cara yang lebih gampang itu yang saya lakukan di UTBK tahun lalu oke oke makasih bento untuk setelah pengalaman ini juga udah hadir disini naras memberi kita yang ketiga halo Venus apa kabar halo kak Nia halo teman-teman semua halo gimana ini kabarnya baik tadi kan Venus sama Darwin udah perkenalan mungkin ini sekarang ganti yang Venus bisa perkenalan namanya kemudian sekarang kuliah dimana kemudian ngambil program studi apa oke halo semuanya kenali nama aku Venus Valencia bisa dipanggil Venus aku sekarang kuliah di Universitas Indonesia dan ambil program studi kesehatan masyarakat oke ini mari pada topik hari ini kita akan membahas UTBK SBM PTN jadi untuk teman-teman mumpung lagi juga ini momennya juga pas lagi persiapan untuk apa UTBK SBM PTN jadi mungkin bisa dengan kegiatan ini bisa membantu memberikan referensi untuk teman-teman yang menghadapi UTBK SBM PTN dari Venus sendiri tadi kan dari dari Min sama Tento sudah cerita kenapa dia Min mengambil PTN kemudian memilih UTBK SBM PTN kalau dari Venus sendiri kenapa akhirnya memilih untuk ke UI kemudian akhirnya ikut jalur UTBK SBM PTN seperti itu oke yang pertama kenapa pilih UI karena aku sudah pilih jurusan itu sendiri terus ternyata waktu aku searching-searching UI itu adalah universitas yang menyediakan jurusan itu dengan akreditasi yang cukup baik yang baik lah kalau aku memutuskan untuk Mas Kuti dan kenapa pilih UTBK karena dia setelah perkembangan panjang ikut tes-tes dan akhirnya awal saya di UTBK itu oke oke jadi mas-mas ini sudah pada mengincar universitasnya itu ya sudah cari infonya sudah dari sebelumnya ya oke oke kemudian kalau tadi sudah cerita dari Venus bagaimana sih pas daftar kemudian sampai akhirnya tes UTBK-nya itu daftarnya apa mepet-mepet atau mungkin persiapan untuk itu bagaimana ini dari siapa kak dari dari Venus karena tadi dari Darwin sama yang tahu sudah cerita kalau dari aku persiapannya sebenarnya memutuskan jurusan itu mepet sehingga aku baru tahu aku harus belajar Scientech itu awal awal tahun dan akhirnya yaudah belajar tapi kalau untuk daftar aku daftar ini yaudah datang lainnya kapan daftar ini kapan daftar ini itu sih oke oke tadi aku tahu sudah kemudian oh Darwin Darwin belum cerita oke dari Darwin persiapannya sampai akhirnya tes UTBK kalau aku sih persiapannya jadi aku kan gak ikut bimbel jadi belajar mandiri itu udah mulai beli buku soal-soal UTBK itu dari libur semester 1 ke semester 2 berarti Desember 2020 ya tapi ternyata waktu itu masih belum ada niat belajar karena masih males-malesan terus akhirnya baru mulai serius belajar itu Februari awal lah buat jurusannya emang buat milih jurusannya emang dari awal udah pengennya itu sih jadi udah pasti cuman daftarnya dulu agak 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 tengah-tengah emang biar gak dapet awal grogi kalau dapet awal kalau boleh tahu ini rata-rata pada keterimanya itu dipilihan satu atau dipilihan dua kalau dari dari vento sendiri gimana pilihan satu apa pilihan kedua diterima di apa berapit jaya kalau saya pilihan dua bu pilihan pertamanya Pak Jajaran gak masuk jurusannya sama jurusan ilmu komunikasi juga manajemen komunikasi kalau Pak Jajaran kalau dari Darwin sendiri gimana pilihan satu atau pilihan dua kalau aku dari aku pilihan pertama sih kak pilihan pertama itu memang waktu itu milih ada dua opsi atau memang langsung udah mantep di ITB aja satu pilihan mantep di ITB tapi tetep dua opsi sih bu oh tetep dua opsi ya oke kemudian kalau Vane sendiri gimana nih pilihan satu atau pilihan dua pasti keterima di UI pilihan satu ya oke selamat semuanya kemudian nih apa alasannya akhirnya teman-teman tuh misalnya aku milih program studi ini kemudian aku milih program studi ini alasannya itu kenapa kemudian tuh apakah mungkin karena orang tua atau mungkin karena memang fashionnya udah disini seperti itu dari pilihan satu sama pilihan kedua itu gimana kalau mungkin dari Vane sendiri untuk pilihan satu sama pilihan duanya itu kalau aku yang pertama waktu itu aku pengennya sebenarnya itu gue lintas jurusan karena aku merasa bahwa pesen itu tuh lebih ke arah komunikasi gitu kan lebih ke arah sosum tapi ternyata setelah banyak pertimbangan aku melihat bahwa aku ada potensi di mapel-mapel ini yang relate sama kesetatan masyarakat akhirnya aku serting lah prospeknya seperti apa kendutannya kayak apa dan apa aja yang aku harus lakuin setelah aku lulus nanti sehingga aku bisa memutuskan plan tu setelah banyak pertimbangan yang juga masukkan dari orang tua pastinya barulah aku pilih dan mematapkan diri di kesetatan masyarakat oke oke kalau dari Vento sendiri gimana nih kalau dari Vento terkait pilihan satu sama pilihan dua kenapa pilihan itu kok kalau saya emang dari SMP malahan Kak udah tertarik sama komunikasi utamanya adalah terkait komunikasi media jadi memang dari dulu emang udah ngincar komunikasi dan kenapa yang pilihan pertama pilih manajemen komunikasi karena alasan utama saya adalah karena jurusan itu gak umum saya penasaran kepo pengen masuk disitu eh ternyata passing gradenya tinggi oke 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 kalau dari Darby sendiri kenapa nih kalau aku sih emang passionnya disana sih Kak jadi dari SMP itu emang udah pengen masuknya teknik tapi dulu waktu SMP saya kan masih masih kurang tahu ya teknik-teknik apa terus mulai SMA tuh mulai mengerutut jadi teknik sipil sama teknik mesin tapi akhirnya daftarnya opsi satu opsi dua teknik sipil semua sih karena lebih suka disana dan lebih suka prospeknya di teknik sipil gitu sih Bu oke 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 baik berarti ini untuk Darwin sama Venus berarti gak lintas judusan ya berarti sesuai apa sesuai judusannya ngambil IPA ke IPA seperti itu kalau Pento udah bisa ditanya kalau Pento udah jelas dia IPS ngambilnya IPS oke terus untuk teman-teman sendiri selama ujian selama tes itu menurut teman-teman soal-soal dengan materi apa sih menurut teman-teman tuh yang paling berat dan mana yang menurut teman-teman tuh paling mudah mungkin bisa ceritain juga untuk teman-teman ini yang lagi pada dengerin mungkin bisa untuk persiapan juga kira-kira soal-soal seperti apa sih yang nantinya bakal keluar kemudian materi-materinya seperti apa mungkin dari Darwin bisa cerita materi mana sih yang berat kemudian materi mana sih yang mudah seperti itu sih kalau dari aku yang berat dulu tuh matematika saintek sih soalnya di matematika saintek tuh materinya kan banyak tuh terus susah-susah terus pengalaman waktu UTBK itu baru nomor dua itu udah ngerjainya lama banget kayaknya 3 menit 4 menitan terus udah selesai ngitung ternyata jawabannya nggak ada di pilihan nggak terus ya udah jadi jadi panik terus kebelakangnya jadi kebelakangnya juga jadi jelek semua matematika terus kalau yang kalau yang gampang ini sih pengetahuan kuantitatif karena menurutku itu cuman menurutku itu butuhnya logika gitu jadi nggak perlu nggak perlu terlalu banyak belajar atau terlalu banyak latihan gitu tapi bisa ngerjain oke matematika santeks misalnya seperti apa konteks tualnya soal mungkin kalau yang Darwin ingat misalnya soalnya tuh seperti apa gitu untuk gambaran teman-teman semua yang ada soal integral sih sama soal yang tiga dimensi mungkin teman-teman yang kelas 12 masih ingat iya oh berarti kayak gitu ya ini mungkin untuk teman-teman bisa sebagai tambahan informasi mungkin juga bisa dipelajari seperti itu kalau yang kuantitatif itu misalnya seperti apa sih kalau kuantitatif itu kalau kuantitatif lebih ke matematika logika aja sih oh oke oke jadi kayak lebih kepada deret deret angka deret hitung seperti itu ya iya kayak gitu oke oke itu kalau dari darwin kemudian kalau dari vento sendiri gimana nih pada satu tbk nih mana yang materinya yang paling sulit mana yang materinya paling mudah mungkin saya gak bakal bertanyaan itu karena susah gampangnya itu relatif mungkin kalau aku boleh saran ke teman-teman pahami jurusan kalian itu pelajaran utamanya dimana misalkan kalian ingin ambil jurusan manajemen ingin ambil jurusan ekonomi maka yang dikencengi adalah pengetahuan kuantitatif dan ekonomi kalau misalkan saya pengen komunikasi yang kenceng adalah sejarah sosiologi dan penalaran umum gitu sih kak dan itu memang kalau kalian ingin ambil jurusan A ya fokuskan belajarnya disitu aja masalah susah dan gampangnya bisa diusahakan kok begitu kak oke betul 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 yang dikatakan invento tapi juga tidak terlepas kita juga tidak meninggalkan apa pemahaman materi soal lainnya tapi tetap ada penekanan-penekanan khusus di beberapa materi yang ada seperti itu karena materinya cukup banyak ya TPS kemudian TKA-nya kemudian itu hampir berapa ya 2 jam lebih kalau gak salah ya ya kan terjadi itu 2 jam lebih oke kalau dari Venus sendiri nih gimana kalau dari Venus mungkin kalau diri aku jujur soal UTBK aku sudah agak lupa ya kak sepertinya cuma yang aku merasa aku bisa itu ngerjain ya penelaran umum sama mungkin biologi kalau yang paling susah mungkin tetap disikasi kayak sebesar apapun aku belajar entah kenapa kok susah aja gitu ngerjain fisika gitu ya bukan jukanya nakut-nakutin tapi mungkin memang soal-soalnya kan pola-polanya banyak lalu model-model soalnya banyak dan ya disitu aku merasa kesulitan aja gitu kalau penelaran umum ya misal ada premis-premis apa lalu kesimpulannya apa aku merasa oh ini main logika banget gitu dan ya aku suka disitu itu Sika oke-oke jadi memang Pak Hiti pahami materinya kemudian benar-benar dipelajari jadinya kita bisa memahami itu ya teman-teman bagaimana sih dari Vento Venus Darwin membagi waktu antara juga aku harus UTBK aku harus ini sama aku harus belajar juga untuk sekolah itu gimana bagi waktunya bisa cerita jadi aku juga harus belajar UTBK tapi di satu sisi ada pelajaran di sekolah ada PR ada tugas ada ujian itu gimana sih cara bagi waktunya mungkin dari Darwin bisa cerita bagaimana membagi waktunya kalau aku dulu sih jadi buat materi yang SMA itu fokusnya waktu di kelas aja jadi nanti habis kelas gak perlu ya paling kalau mau belajar ulang belajar dikit-dikit terus habis itu jadi kalau di luar kelas belajarnya buat UTBK gitu sih kemudian kalau Darwin sendiri memang tidak mengikuti bimbel atau semacamnya itu karena memang lebih nyaman untuk belajar sendiri atau bagaimana kalau dari Darwin sendiri iya kak kalau aku dari dari kecil emang udah dibiasain buat gak ikut bimbel-bimbel gitu terus akhirnya yaudah kebawa sampai sekarang gak suka ikut bimbel lebih suka belajar sendiri oke oke tapi misalnya kalau ada soal-soalnya apa misalnya belum ada jawabannya ini apakah mungkin akan tanya kepada guru-burunya atau gimana nih cara misalnya solusi-solusi misalnya ada soal yang bisa dikerjakan pada saat latihan atau gini gitu jadi dulu aku kan belajarnya dari kayak buku-buku latihan soal gitu nah di buku itu biasanya udah udah ada pembahasannya dan biasanya pembahasannya tuh udah cukup jelas lah kalau misal ada yang kurang jelas biasanya nanya temen sih malahan nanya temen yang sama-sama belajar buat UTBK oke oke jadi memang sudah dibiasakan jadinya belajarnya belajar secara atau tidak sendiri kemudian dari Pinto sendiri gimana nih untuk membagi waktu antara untuk UTBKnya sendiri tapi juga fokus sama sekolah jadi yang pertama kita harus nge-set prioritas dulu di semester 1 prioritas kita adalah yaudah sekolah dulu kalau buat saya lalu di semester 2 baru kita fokus ke UTBK tanpa merupakan kewajiban di sekolah yaitu ada ujian sekolah kan ya percuma kita keterima UTBK tapi gak lulus sekolah juga gak kepakekan maka dari itu ya kita mempersiapkan ujian sekolah juga tapi dengan porsi yang dibagi sesuai dengan kebutuhannya karena materinya pun sebenarnya mirip-mirip kok nyambung-nyambung juga jadi belajarnya itu bisa berdampingan oke jadi UTBK itu juga tidak mengganggu fokus untuk teman-teman tapi juga sekolah itu juga prioritas karena yang bener tadi dikatakan itu bahwa fokus UTBK tapi jangan sampai nanti malah gak lulus ujian sekolahnya atau ujian nasionalnya oke kemudian kalau dari Venus nih gimana nih kalau dari sisi Venus kalau dari aku tuh aku sudah membiasakan untuk menyicil kak jadi misal ada tugas-tugas ada tugas-tugas sekolah ataupun uprak-uprak itu aku belum usaha bisa menyicil walaupun dikit tapi tetap dicicil terus jadi waktu hari H itu selesainya gak deket-deket deadline itu yang pertama terus kalau buat belajar UTBK-nya aku kan juga gak bimbel maksudnya gak yang langsung bimbel juga nah itu memang ada plus minusnya sih bimbel gak bimbel karena kan kalau gak bimbel tuh niat belajar tuh dari diri sendiri bukan dari dorongan atau tarikan yang lain tapi memang dari diri sendiri nah pertama-tama memang aku sangat susah buat spare waktu buat belajar tapi kemudian aku tahu bahwa aku pengen gitu aku pengen ini gitu aku harus buat niat untuk ngerjain ini dan ya akhirnya mulai belajar buat progresnya seperti apa dan bisa ketrek gitu apa yang perlu dipelajari misalnya sekarang aku belajar kimia sepertinya progresnya udah naik kalau aku bisa pindah ke yang lain ke yang lain jadi tahu kelemahan sama kelebihannya tuh di mapel apa dan mana yang harus kasih effort yang lebih banyak gitu sih oke oke ini dari Venus ya tadi ya udah berbagi dari Arwi dari Tento dari Venus kemudian bagaimana pada saat pengumuman pas pengumuman itu bagaimana teman-teman tahu perasaan teman-teman pada saat pengumuman itu bagaimana sih bisa dijelasin nggak pada saat buka pengumuman kemudian oh terima nggak diterimanya itu gimana sih perasaannya bikin tahu euforianya pada saat waktu itu menunggu pengumuman LTV SBMTN itu gimana dari Veno nih coba ceritakan pada saat momen pengumuman ini jujur waktu pengumuman saya senang banget karena saya benar-benar udah pasrah pikiran saya waktu itu yaudah yang penting aku melakukan yang terbaik melakukan semampuku semaksimalku biar nanti Tuhan yang ngatur sisanya dan benar-benar nggak nyangka kalau bisa masuk dan pas pengumuman bisa masuk walaupun di pilihan kedua senangnya bukan mahin dan bersyukur banget sih bisa akhirnya keterima gitu kak ya iya begitu ya aduh jadi kayaknya kayak membayangkan euforianya pada tahun lalu pengumuman rasanya kedeg-degan juga pasti apalagi nih yang nanti apalagi sebentar lagi ini teman-teman yang ikut SNMPTN nanti tanggal 29 Maret nanti akan pengumuman ini pasti juga akan merasakan apa ya dag-dug-dug sekali ya kemudian kalau dari Darwin nih gimana di Korea pada saat menunggu pengumuman SBM SNMPTN senang banget sih kak apalagi kan keterimanya di pilihan pertama terus kan kalau pengumuman gitu kan ntar pasti websitenya nge-lag-nge-lag dulu gitu nunggu lama terus waktu udah udah nggak nge-lag udah keluar senang banget sih bisa lihat hasilnya di pilihan pertama cukup lama nggak pada saat kan pengumumannya rata-rata jam 3 jam 3 sore itu pada saat itu langsung dibuka pada saat jam 3 atau gimana langsung dibuka sih kak cuma nge-lag aja jadi kayaknya baru kebuka berapa menit setelahnya gitu oke kalau dari vento gimana sama atau mungkin jam 5 jam 4 nge-checknya langsung buka kak tapi memang agak nge-lag jadi baru kebuka itu sekitar mendekati jam setengah 4 oke berarti hampir sama ya hampir sama kemudian kalau dari vento sendiri gimana nih euphoria pada saat pengumuman nih kalau jadi aku jujur waktu pengumuman SBM tentu aku lagi sakit nih kak lagi kena covid kan waktu itu lumayan tinggikan covidnya terus aku udah panik karena aku nggak bisa ikut mandiri gitu loh karena nggak siap buat mandiri dan udah hopeless banget dan yaudah apa berserah sama pengumuman itu dan waktu pengumuman itu aku bahkan nggak berani buka pakai website-nya yang cabang dari UI-nya sendiri jadi aku pakai yang pilihan dua aku karena aku merasa aku kayak nggak mungkin masuk ke situ gitu loh akhirnya pakai yang website yang kedua dan sama juga nge-nge-nge-nge dan akhirnya waktu ada tulisannya akhirnya tuh kan nggak kalau SNM kan ada barcode hijau merahnya ya itu kan kayak harus dibaca dulu terus aku baca lagi baca lagi aku keterima gitu terus akhirnya seneng 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 banget sih maksudnya bisa keterima di pilihan pertama dan nggak nyangka maksudnya dalam kondisi itu kayak dapet apa ya dapet berita yang sangat menyenangkan gitu oke 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 itu yang tadi Pak Yukor ya teman-teman semua ya pada saat pengumuman kemudian ini terkait tahun lalu kan itu kan covid juga lagi tinggi-tinggi ya kan kemudian kan teman-teman pada langsung ke pusat UTBK-nya bisa cerita dong pengalaman teman-teman pada saat langsung ujian di pusat UTBK-nya itu waktu itu ujiannya dimana kemudian apa sih persiapan yang dibawa pada saat teman-teman itu UTBK mungkin bisa berbagi pengalaman untuk teman-teman yang ada di live idea ini seperti itu dari dari pusat UTBK-nya dimana mungkin itu apa sih persiapan yang dibawa pada saat UTBK-nya itu kalau dari aku sih persiapannya jujur yang dibawa apa aja udah agak lupa sih Kak mungkin kayak alat tulis-alat tulis gitu deh saya ingatku cuman kalau persiapannya mungkin kebetulan kan dapatnya yang sesi pagi jadi ya malamnya jangan tidur pemalaman biar bangun pagi terus sarapan dulu biar gak lemas terus abis itu kalau tempat pusat UTBK-nya itu diundip terus dapatnya waktu itu FIB Fakultas Ilmu dan Budaya kayaknya kalau gak salah kalau dari Darwin kalau dari Darwin waktu itu gelombang 1 atau gelombang 2 dapatnya pada saat UTBK-nya gelombang 2 tapi yang paling pertama dari pertama sesi pertama oke oke kenapa milih pusat UTBK-nya di UDIP karena yang dekat rumah itu sih Kak dekat ya oke oke bukan karena waktu itu kan mungkin kadang ada yang berpikir kalau aku ngambil ITB aku kayak ITB tapi memang karena pilihan dari perumahan gitu ya oke kalau dari Venus nih kalau dari Venus gimana waktu itu tes UTBK-nya dimana kemudian persiapannya apa nih yang dibawa pada pusat UTBK oh iya waktu itu aku pusat UTBK-nya di UGM karena sama dekat juga dari rumah dan sebenarnya gak deket-deket dengan si UGM sama rumahku di Muntilan itu satu jam lah satu jaman jadi emang harus dibersiapin jangan sampai telat jadi aku datangnya sekitar dua jam sebelum jam tesku karena itu kan aku udah pesesi siang gelombang pertama nah itu aku udah harus di UGM terus udah siap-siapin dulu aku di visible terus juga aku sama kayak Darwin hamil satunya tuh bener-bener aku rest yang penting tidur yang cukup makan yang enak gitu pokoknya siapin buat hari-hari dengan baik itu aja sih kalau Amerika oke ya itu memang penting banget ya kemudian kalau dari Vendro sendiri ini gimana kalau Vendro tuh gimana kemudian saksinya sesi satu atau sesi dua pagi atau siang saya di UDIP juga alasan yang sama dekat dengan rumah hari pertama sesi pertama pagi dan itu saya inget itu TBK hari Senin dan barusan selesai ujian sekolah itu hari Jumat kemarin jadi dua hari dua hari itu aku pakai buat istirahat doang buat ya belajar dikit-dikit dan niapin mental sih yang penting karena mau gimana pun mental juga penting kalau sampai di tempat ngeblink mentalnya jatuh pasti bakal menyusahkan dalam tes ya persiapannya itu sih mental oke oke terus ini kan kesibukannya ini kan udah berarti udah jalan dua semester ya untuk teman-teman semua ya berarti ya kalau untuk Darwin ini masih belum pendudusan ya masih dalam apa fakultas dari teman-teman sendiri selama satu tahun ini yang udah dipelajari di masing-masing judukannya ini apa aja sih kalau boleh ditutup sebagai gambaran temennya mungkin kalau di Venus bisa cerita mungkin kesehatan masyarakat seperti apa gitu oke yang pertama kesehatan masyarakat itu ternyata ada beberapa matu mata kuliah yang barengan sama rumput ilmu kesehatan jadi kalau di itu ada namanya rumput ilmu kesehatan itu terdiri dari fakultas kedokteran fakultas kedokteran jijik farmasi keperawatan dan kesetan masyarakat sendiri dan kesetan masyarakat itu sebenarnya kan dibagi jadi 4 prodi nah jadi ada mata kuliah yang untuk RUK ada mata kuliah fakultas sama ada mata kuliah buat jurusan kum kalau selama yang aflas dari sekarang ternyata kesetan masyarakat itu bakal ketemu juga itu kak sama anatomi kayak biomedik-biomedik dasar gitu fisiologi dan lain-lain yang mirip-mirip sekali sama bahkan sama FK gitu mungkin yang teman-teman tahu terus ternyata di kesetan masyarakat juga belajar banyak materi soft room seperti ada apa ada jasantrok itu dasar antropologi dan sosiologi kesehatan jadi bakal ketemu juga sama materi antropologi sosiologi lalu demografi dan ternyata seluas itu gitu materi-materinya dan untuk yang semester kedua itu ada biomedik juga tapi tidak jadi satu sama yang tadi rempet ilmu kesehatan itu belajarnya yang lebih spesifik seperti patologi farmakologi sama mikrobiologi seperti itu terus untuk yang lainnya ya itu lebih ke mata kuliah jurusan kayak ada biostatistik dan lain-lain begitu sih kira-kira jadi memang kalau kesehatan masyarakat lebih ke pencegahan gimana masyarakat itu nggak sakit gitu jadi dilihat dari banyak aspek aspek tempat tinggalnya dimana aspek riwayatnya seperti apa budayanya dan itu yang dilihat lalu ketika membahas penyakitnya ya kita harus tahu dasar-dasar tubuh manusia sama seperti kita belajar dengan teman-teman kedokteran dan fakultas sempat kesehatan lain begitu kira-kira oke oke ini jadi untuk teman-teman yang berdiri lagi ini untuk kembarangan teman-teman tentang masyarakat dari apa kemudian kalau dari fakultasnya apa ya kalau nggak salah ya teknik teknik sipil dan lingkungan lingkungan ya itu seperti apa sih kalau dari aku sendiri karena kan belum masuk jurusan jadi yang dipelajarin tuh masih kayak hal-hal umum kayak matematika fisika kimia terus abis itu yang mengarah ke jurusan itu sebenarnya baru dua gambar teknik sama satu lagi pengantar rekayasa dan desain kalau pengantar rekayasa dan desain itu kayak pengantar keinsinyuran gitu sih kak sisanya ada kayak olahraga bahasa inggris kayak bahasa Indonesia tata 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 tulis karya ilmiah masih seputar itu-itu sih kak karena belum masuk jurusan juga kalau ini kan kalau ITB kan sistemnya bela sama universitas lainnya ini model sistemnya gimana sih Darwin kalau boleh ceritakan pertama dari guru baru nanti ke program tahapnya mungkin dari Darwin jadi kalau di ITB itu misal aku kan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan nih disingkatnya biasanya FTSL nah di FTSL itu yang Ganesha ada tiga jurusan teknik kelautan teknik lingkungan sama teknik sipil nah buat setahun pertama itu kita masih belajar hal-hal umum dulu karena belum penjurusan terus nanti di semester tiga baru diadakan penjurusan itu berdasarkan survei dan nilai kita jadi kalau misal biasanya kan kalau di Fakultasku yang rame itu teknik sipil jadi kadang kan pendaftarnya yang yang milih teknik sipil di pilihan pertama itu melebihi kuota kan enggak nah jadi kalau udah kayak gitu nanti di kayak di ranking gitu jadi yang yang gak masuk kuota biasanya ke kelempar ke pilihan keduanya atau pilihan ketiga gitu berarti ini satu tahun satu tahun ini ya untuk di fakultas nanti baru penjurusan ya iya berarti setelah ini ya setelah ini baru tahu nanti masuk ke mana gitu iya kalau gak salah bulan Juni ini sih sekitar Juni jadi untuk gambaran DTB itu seperti itu jadi fakultas sebagai negeri penjurusan kemudian kalau jadi untuk ilmu komunikasi yang dipelajarin selama ini tuh materinya lebih ke apa ke materi apa aja sih di semester awal masih belajar dasar-dasar sih Kak dasar-dasar dan ilmu sosial secara umum jadi ada mata kuliah ilmu sosial dasar ilmu politik etika filsafat yang paling susah sih filsafat terus kalau dasar-dasar ada dasar public relation dasar broadcasting itu untuk pengenalan buat nanti di semester tiga atau empatnya kita mau ambil mata kuliah minatnya apa jadi dikenalin dulu di semester satu dan dua gitu Kak itu ya jadi untuk gambaran tadi mengenai fakultas teknis sivil dan lingkungan kemudian dari kesehatan masyarakat kemudian dari komunikasi balik lagi tadi ke UTBK teman-teman BK itu soal-soal pengayaan maksudnya soal-soal yang jauh TPA-nya orang siapa duitnya terkait mungkin dijaruhin sama biologi matematika sejarah biologi biologi sosiologi dari empat mata pelajaran itu lebih banyak kalau teman-teman ingat lebih banyak materinya di kelas kelas teman-teman mengalami soal pada saat BK itu soal-soal kalau beli tahu di Darwin maaf gimana kak tadi suaranya agak putus-putus mungkin bisa Vento dulu atau Venus dulu atau gimana ini suara emang ini kedengaran jelas tadi agak terputus-putus kak iya terputus-putus suara gini jadi ini mau terkait dengan UTBK soal-soal yang pada saat kita mengerjain banyak materinya itu materi materi kelas 2-4 kelas 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 dari aku dulu ya oh oke dari kalau dari aku jujur udah kurang ingat sih kak tapi saya ingatku kebanyakan tetap materi kelas 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 Biasanya ada materi-materi tertentu yang pasti keluar, nah itu biasanya banyak dipelajari, pasti keluar dan biasanya keluarnya lumayan banyak soalnya Dari tahun ke tahun biasanya ada kayak gitu dan itu biasanya yang dipelajari dengan lumayan serius ya yang kayak gitu, materi-materi itu Kalau beritahu materinya tentang apa nih Dargy? Jadi untuk gambaran fisik-fisik yang ada di geng Kalau buat sekarang udah nggak terlalu inget sih Kak, tapi biasanya kalau di buku yang aku beli itu ada kayak keterangannya gitu Materi ini di UTBK tahun lalu keluar berapa soal, berapa soal, nah ntar biasanya kelihatan tuh yang keluarnya, yang sering keluar banyak Integral sih yang paling enggak, karena kalau, karena denger-denger kalau integral itu sampai perkuliahan bakal kepakai terus Jadi biasanya materi integral itu keluar lumayan Kalau terkait bahasa Inggris, dulu kan kalau sekarang kan tahun ini bahasa Inggris tidak dibangun Tapi di buku, apa ya? Kalau dulu pada saat UTBK, untuk soal bahasa Inggris itu hanya ada Sipu inget materi tentang bahasa Inggrisnya? Sebenarnya di angkatanku bahasa Inggrisnya tuh juga udah agak beda Kak Jadi kalau nggak salah dulu di angkatan sebelumku di UTBK 2020 itu bahasa Inggris masih digabung sama apa gitu lupa Tapi terus mulai UTBK 2021 itu waktu pengerjaannya udah terpisah Jadi ada bahasa Inggris sendiri waktu pengerjanya berapa menit Tapi untuk nilainya itu masih gabung ke yang mana gitu lupa Kalau buat materi bahasa Inggrisnya banyak bacaan sih seingetku, bacaan-bacaan gitu Jadi buat ngebacanya aja udah lama sendiri gitu, karena bacaannya panjang Terus itu, pada saat tadi kan tadi cerita bacaannya panjang Kemudian bagaimana pada saat mengerjakan soalan kan ada batas waktu 125 menit atau berapa ini Bagaimana cara mengerjakan soalan itu Saya ngerjain soalan itu Atau tetap dikerjakan sampai ketemu jumlah Yang kayak tadi seperti ini Nah itu biasanya Pakai feeling aja sih kak kalau saya Kalau udah kerasa, aduh kok udah lama banget nih di soal ini Udah lah, kayak yang Kayak kadang kan Biasanya kadang bingung antara ini atau ini Kalau masalah soal bahasa Inggris itu Ya udah pilih satu, terus lanjut lagi aja Daripada abis waktu di soal itu Ntar kalau, ntar saya ingetku Eh gak bisa ya, kayaknya gak bisa balik deh Oh iya iya Oh, dengan modelnya Langsung ya Langsung ya Langsung ya Jadi Sistemnya gak bisa balik Tapi harus naik terus Soal-soal Pada pemerjaan Gimana kak, agak putus-putus lagi tadi Pada saat mengerjakan itu berarti modelnya langsung next soal-next soal gitu ya Iya deh, langsung next soal kayaknya Iya kan Enggak, enggak Bisa balik kok Enggak, enggak bisa Lupa ya Oke Kalau dari mental nih, dari mental sendiri Gimana pada saat Pada saat kerjain itu Langsung Misalnya ada yang lupa langsung dibuka Atau mungkin coba Darwin Mungkin Mungkin kalau kita Fokus sama satu soal terus Ujung-ujungnya ke belakang kita bakal blank terus Jadi kalau strategiku adalah Dilompati dulu Cari yang mudah Ketika ada waktu sisa Kita kembali lagi Tapi baca soalnya terlebih dulu Baca soalnya terlebih dahulu Cari kata kunci Baru kembali ke bacaan Jadi mencari jawabannya gitu Karena kita gak mungkin menghabiskan waktu untuk Baca bacaan itu Karena memang banyak banget Ya memang UTBK ini bukan cuma Kemampuan berfikir Tapi juga Masalah strategis itu Gitu Oke, oke Kemudian kalau dari kainan sini Odee Sendiri kemudian pada saat NJ Sangat-sangat soal UTBK Kalau aku biasanya Aku jawab dulu yang Kayak misal aku ragu gitu Antara A atau D Aku jawab dulu salah satu Terus Tapi aku tulis di kertas coret-coretannya Kan ada kertas coret-coretan gitu Nanti aku tulis Nomor ini aku lingkarin gitu Berarti aku masih Kalau ada waktu Aku bisa cek lagi Karena kan kalau misal kadang gak ada Aku gak sempet balik lagi Ke soal yang sama Buat isi lagi kan Jadi itu sih Terus aku juga setuju sama tadi Dari sama Bento Kalau ya Jangan terlalu terpaku sama soal yang gak bisa Karena Kan kalau di UTBK gak ada minus Gak ada Kayak kalau salah di minus kan gak ada Jadi Udah Kerjain dulu gitu Kerjain dulu yang lain yang bisa-bisa Oke Itu ya Teman-teman semua ya Kan tadi Oke Terima kasih Pada Negeri Kumpulnya 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 Universitas Pasti Bisa Bisa Gila Bisa 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 iya, betul-betul, ini udah masuk suaraku, udah gede-gedean? iya, sekarang udah udah-udah ya, oke-oke untuk Darwin, untuk VNL, mungkin bisa kita kalau nanti setelah pengumuman lolos USBPN kemudian bagaimana untuk registrasi kemudian kalau dari aku yang pertama nanti tuh setelah masukkan baca pengumuman SPM di webnya LTM PT, lalu aku akan pindah ke web penerimaan UI, disitu nanti kita bisa isi nomer registrasi, lalu jalur masuknya aku TBK, dan nanti bakal ada registrasi kalau dulu aku ingat itu jam 5 jam 5 di hari yang sama di pengumuman PTBK nanti ada registrasi yang buat dibuki terus jangka waktunya itu sekitar untuk pembayaran, kan ada pembayaran BOP pembayaran uang pertama itu sekitar 3 minggu ya, kalau nggak saya 3 minggu tapi setelahnya, setelah itu aku langsung cari Instagram akun kemahasiswaannya dari fakultasku sendiri jadi supaya bisa tahu ospeknya seperti apa yang harus dipersiapkan nanti bakal masuk grup PCKK-nya, nanti bakal masuk grup dan disambut, terus kita dapat penjelasan lebih tentang pembayaran BOP registrasi, dan lain-lain kalau aku kurang lebih juga sama sih kayak Venus buat nyari Instagram sama masuk grup itu penting juga karena banyak info-info juga dari grup angkatan itu yang baru oke, pada saat registrasi ulang estimasi waktunya berapa lama? kalau itu udah nggak inget sih, Kak udah lupa sih kalau dari Pento sendiri gimana nih? kalau dari Pento yang pertama itu apa ya semacam registrasi di webnya yang mengisi data nomor nomor peneftaran SPM dan lain-lain terus ada semacam kuesioner buat nanti menentukan UKT-nya lalu kemudian habis itu cari info untuk masuk grup keangkatan ke grup angkatan karena info-info banyak banget disitu dan kalau ketinggalan pasti merugikan banget sih untuk estimasi waktu saya juga kurang ingat, Kak tapi mungkin sekitar 2-3 minggu oke 2-3 minggu untuk teman-teman terkait kesulitan ada nggak kesulitan yang dibangin jadi mungkin 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 bisa menengah siapa notibetan harus soal pada saat dan maaf maaf Kak tadi kayaknya agak mendem suaranya mungkin mikrofonnya oke ini ada dari teman-teman sendiri kan tadi cerita dengan dengan kemudian teman-teman kita pastikan soal kemudian itu selain dua hal itu perlu kita di siang kemudian persiapan adakah di teman-teman mulai dari siapa Kak boleh dari pentos ini boleh oh gitu oke persiapan ya selain persiapan latihan dan tubuh yang fit kan yang pertama menurut saya adalah yakin dulu dari awal kita harus yakin jurusan yang kita ambil ini benar-benar yang kita pengen apa enggak universitas yang kita pilih ini universitas yang ideal buat kemampuan kita enggak dengan yakin itu pasti kita punya bekal mental yang bagus buat kemudian nanti garapnya itu bisa fokus kalau kita waktu garap pikirannya kemana-mana udah mikirin aduh aku kayak gini bisa keterima enggak ya malah jadi ngerusak konsentrasi kita jadi bekal utama yang menurut saya penting adalah mental harus berani dan harus yakin dulu kemudian setelah itu ya adalah pasrah karena manusia memang cuma bisa berusaha kan kak sisanya Tuhan yang mengerjakan begitu sih kalau dari saya kurang lebih sama juga sih kak sama vento jadi selain persiapan latihan dan tubuh yang fit pasti perlu persiapan mental yang baik karena kalau nanti waktu UTBK guru gitu bakal bakal berbahaya banget bisa ngeblink semua yang udah dipelajari apa aja hilang kan sia-sia belajarnya selama itu oke kalau dari Venus sendiri gimana kalau dari Venus ya hampir sama sama semuanya bahwa aku lebih memikirkan kontrol apa yang bisa kita kontrol waktu kita terus berdaya kita mau ditaruh kemana jadi memang ya mental itu baik apalagi mungkin aku sedikit memberi tips ya ketika ujian nanti kan bakal ke teman-teman secara langsung gitu udah fokus sama diri aja gak usah lihat yang lain seperti apa dan menurutku minimalisirlah kesalahan-kesalahan kecil kayak lupa beba kartu lalu foto di LTM PT kurang formal ataupun lupa daftar lupa bayar nah itu mungkin bisa diminimalisir kesalahan-kesalahan kecil seperti itu itu sih oke 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 kemudian ini 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 bisa tips bagaimana bagikan yang ada fitur sakit tip bagi itu LTM PT bisa memberikan teman milik maaf di tempat saya suaranya agak keputus iya sama di tempat saya juga sama ya mendem kayaknya mikrofonnya mikrofonnya kurang pas arahnya atau mungkin HPnya jangan ditaruh oke boleh tanya tips sama trik bagaimana untuk tips menaklukkan UTBK tipsnya sih yang pasti harus latihan yang cukup terus jangan malas-malesan bagi waktu yang baik jadi tadi kan aku sempat cerita juga baru mulai serius belajar itu sekitar Februari nah itu ketika aku udah mulai serius belajar aku juga jarang keluar-keluar rumah karena sebenarnya keluar-keluar rumah aku tipe orang yang gak bisa belajar di luar karena kok belajar di luar tuh seringnya gak fokus gitu jadi yaudah lah berkorban dulu gak seneng-seneng gak keluar-keluar rumah buat belajar terus habis itu ini sih kalau aku kan gak ikut bimbel jadi kadang juga nonton video-video pembahasan soal gitu karena biasanya yang dibahas tuh soal-soal tahun sebelum-sebelumnya kalau misal aku kan kebetulan aku dapat jadwalnya sesi 2 ya jadi diantara peralian ke sesi 1 ke sesi 2 tuh seingatku ada libur 1 minggu atau 2 minggu nah itu banyak tuh di youtube yang bahas-bahas soal UTBK sesi pertama dan sebenarnya kan soalnya ya gak sama sih tapi kan tipe-tipanya mirip kayak gitu sih Kak oke oke ini dari dari Darwin ya kemudian kalau dari pintu untuk teman-teman ada di review persiapan yang berdasarkan mungkin kalau dari cara belajar saya bukan contoh yang baik ya Kak karena saya jarang banget belajar sama mungkin baru benar-benar belajar itu satu minggu sebelum UTBK tapi yang saya siapkan adalah strategi dan nanya temen nanya temen-temen di Loyola pasti mereka mau bantu kok tips dan trik untuk jawab soal yang susah jawab soal yang gak tau cara garapnya gimana contoh misal ada satu bagian itu misal kalau kamu gak tau jawabannya jawab aja C itu adalah trik dari salah satu bimbel karena saya juga gak bimbel dan itu saya terapkan terus ada strategi-strategi lain yang ya ternyata membantu juga karena mau bagaimanapun ya kita tidak mungkin bisa menghandle semuanya begitu kan jadi ya terbanyaklah informasi dari temen-temen yang ikut bimbel dari guru-guru yang nanti pasti di hari H akan membantu banget gak cuma belajar secara teoritis gitu oke mas maaf ya kalau dari aku mungkin menambahkan aja aku waktu itu benar-benar mencari lingkungan yang sangat suportif untuk mendukung aku dalam UTBK gitu loh entah dari itu teman entah dari keluarga entah dari kakak-kakak telas yang bisa kasih aku semangat dan itu sangat berpengaruh gitu bagaimana ketika aku demotivasi aku tahu coping mechanism buat apa lalu oh udah gak berlarut-larut buat terjebak di itu lanjut lagi belajar dan ketika belajar juga menurut aku mau persiapannya kayak gimana aja tuh materinya semua gak bakal bisa apa ya gak bakal bisa paham 100% gitu jadi memang harus tahu mana yang mau diprioritasi kelemahannya apa kekurangannya apa dan itu sesuai gak sama yang dipilih dan yang balik lagi memang strategi itu penting latihan-latihan soal itu penting karena kan latihan soal beda ya kalau sama membaca aja jadi kan kalau latihan soal itu lebih kayak active recall gitu loh jadi bisa tahu kita tahu pengalaman punya ngerjain soal ini jadi ketika dikasih soal yang mirip itu pasti paham penyelesaiannya gimana dan yang pasti belajar alokasi waktu sih karena ternyata ngerjain UTBK itu memang secepat itu dengan alokasi waktu yang sangat singkat harus tahu mana yang mau diprioritasi itu kalau dari oke oke terima kasih terima kasih yang masih sukses terlalu untuk perkulihan ini sudah satu situasi semuanya semuanya lalu untuk semuanya keediatnya pada pada ini ini untuk keediatannya itu saya mau terima kasih terima kasih Kita sudah bergabung